Intro Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi warga untuk melakukan perjalanan mudik. Di stasiun Semarang Tawang, setiap hari dipadati oleh penumpang. Sejumlah pemudik memilih untuk pulang ke kampung halaman lebih awal agar tidak kehabisan tiket. Seperti yang dilakukan, Rahmalia, mahasiswi yang sedang berkuliah di kota Semarang ini, ia memilih pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Klaten lebih awal. Selain agar tidak kehabisan tiket, juga untuk menghindari kepadatan penumpang. Ia memilih menggunakan moda transportasi kereta api untuk mudik karena dinilai lebih aman. Keburu tiketnya habis juga, pasti nanti rame juga stasiunnya, jadi mesti pilih di awal aja. Peningkatan jumlah penumpang untuk angkutan lebaran di stasiun Semarang Tawang sendiri mengalami peningkatan jumlah keberangkatan dan kedatangan. Diperkirakan, angka kedatangan tertinggi atau puncak arus mudik di stasiun-stasiun di wilayah Dawab 4 terjadi pada tanggal 6 April 2024 dengan diprediksi 25.000 penumpang dalam satu hari. Dan nanti mungkin untuk kedatangan, angka kedatangan tertinggi nanti diperkirakan di tanggal 6 April. Itu sekitar 25.000 penumpang atau pelanggan kereta api yang datang ke stasiun-stasiun di wilayah Dawab 4 Semarang. Pemerintah juga mengimbau kepada para pemudik agar mudik lebih awal, selain agar terhindar kemacetan, juga agar puncak arus mudik bisa lebih terurai.